Sementara itu Pondok Pesantren Hidayatus Salafiah kini ditutup sementara usai salah satu pengurus yang memerkosa 6 santriwati sejak Maret 2022. Aktivitas belajar di Pondok Pesantren kini dihentikan dan ratusan santri dipulangkan ke rumah masing-masing. Penghentian kegiatan pesantren menunggu keputusan Kementerian Agama Lampung soal kasus pemerkosaan santri. Sementara Muhammad Asrosri, pelaku pemerkosaan 6 santriwati, kini sudah ditahan polisi. Kementerian Agama Lampung memang nanti musyawarah antara Dewan Guru, dari Yayasan, terus dari tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya. Kemungkinan kalau memang lanjut-lanjut, kalau memang harus berhenti ya. Lebih lengkap soal kasus pemerkosaan 6 santriwati di Tulang Bawang Barat, Lampung, kita tanyakan kepada Kasatres Krimpolres Tulang Bawang Barat, Ajun Komisaris Polisi Daylami. Pak Daylami, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Siang pada hari ini. Kami mau bertanya soal update terbaru, Pak, dari kasus ini. Apakah ada tambahan jumlah korban, Pak? Ini untuk menghindari ketakutan dari para orang tua, apakah polisi ada hal-hal yang dilakukan supaya para orang tua ataupun mungkin korban lain tidak menjadi khawatir ketika nanti melaporkan ke polisi? Kalau saksi, Pak, sudah ada yang diperiksa sampai saat ini? Sudah dari orang tua dan nenek, kemudian rekan-rekan. Para kata-kata ini yang kami sebut ada salah satu-satunya, jadi ada beberapa mereka yang tidak diperiksa sampai saat ini. Jadi saksi ini yang berkarya. Total ada berapa orang, Pak, yang sudah diperiksa sebagai saksi? Pak, ada ilami? Kurang lebih ada enam. Oke. Enam orang sudah diperiksa sebagai saksi, Pak. Tadi ada orang tua, lalu juga ada rekan-rekan dari pondok pesantren tersebut. Kalau barang bukti, Pak, apakah ada yang disita? Ini kan visum dengan ada sebagian pakaian dari korban-korban kita. Oke. Surat visum dan juga pakaian, Pak. Pakaian dari korban dan juga pelaku, Pak. Ya, ya. Ya. Nah, ya. Ini bahkan, Pak. Arti visum dengan pakaian-pakaian korban dari korban. Ini sebenarnya awal mula kasus ini bisa terungkap, bagaimana, Pak? Karena kan kejadiannya sebenarnya sudah tahun lalu, ya, Pak, di Maret 2022. Nah, awalnya kasus ini akhirnya terungkap, bisa sampai ke polisi dan juga dibuka ke publik. Ini bagaimana, Pak? Ada pada tanggal 30 besok ini, Pak. Ada orang-orang kasus ini, ya, sama-sama kasus kita. Setelah kita kasusnya, kita tahan sindang. Kita tidak, 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 tidak. Ternyata ada beberapa korban yang lain yang menjadi korban. Setiap bulan dari korban tersangka ini, itu berawal dari bulan Maret 2022. Oke, baik. Ini karena akhirnya terbuka dan pelaku juga sudah ditangkap dan ditahan. Tentu yang juga jangan dilupakan adalah kondisi para korban, ya, Pak. Ada enam santriwati yang saat ini sudah melaporkan. Kondisi mereka seperti apa, Pak, sekarang? Kondisi mereka saat ini didamping kedua orang tuanya. Kemarin itu pada saat itu terang, didamping orang tua dan dari Departemen Sosial. Kondisi ini masih dihilangkan orang tuanya, Pak. Oke, orang tua dan Departemen Sosial nantinya apakah ada pendampingan mungkin seperti dari psikologi atau dari psikolog untuk mendampingi para korban ini, Pak? Kedepan memang akan kita aturkan seperti itu, Pak. Kondisi ini akan kita masih terfokus. Yang kita di 30 tahun mungkin ada mungkin topak-topak yang lain. Tapi kedepannya kita akan dapatkan dari hal-hal yang terkait dengan kasus. Terakhir, Pak Dailami, ini ponpesnya saat ini sedang ditutup. Rencananya akan dibuka kembali ketika kondisinya seperti apa? Kita menunggu nanti mungkin dari Departemen Alamak Produsi atau di Kabupaten apakah masih akan berjalan atau mungkin akan diperkenalkan terkait kasus yang menonjol di pemerintah. Baik, terima kasih Pak Dailami, Kasatres Krimpol Res Tulang Bawang Barat, Ajun Komisaris Polisi Dailami sudah bergabung di Kompas yang hari ini. Sehat selalu, Pak.